Intro Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar menggelar press release akhir tahun 2018 di gedung BNNK Pematang Siantar. Kepala BNNK Pematang Siantar AKBP Saudara Sinuhaji di hadapan para media mengatakan bahwa sepanjang periode Januari hingga Desember 2018 telah berhasil mengungkap 4 kasus dengan jumlah tersangka 4 orang dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6,46 gram dan ganja 5,6 gram. Selain melakukan pemberantasan, BNNK Pematang Siantar juga terus berusaha melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Pada tindak pencegahan, BNNK Pematang Siantar telah melakukan 183 paket kegiatan dengan jangkauan sebaran informasi sebesar 64,18 persen dari penduduk kota Pematang Siantar. Sedangkan untuk desiminasi informasi dilakukan melalui beberapa media. Selain itu, BNNK Pematang Siantar juga telah menghasilkan 164 penggiat anti narkoba dari 6 kegiatan yang telah dilaksanakan. BNNK Pematang Siantar tercipta penggiat dari Setiap kita lakukan diseminasi atau penjelasan kepada masyarakat, baik aktivasi kepada pemakku kepentingan, sudah kita tes kurin mereka sebanyak 829 orang. 829 orang ini, kalau di RKKL tadi dalam peroran itu, tidak sampai segitu tes kurin. Jadi ini suadaya, namanya non-DIPA. Tidak tertera dalam anggaran, mungkin mereka sendiri yang suadaya seperti itu ya. Jadi sebanyak 829 orang. Untuk program rehabilitasi, sepanjang tahun 2018 sebanyak 51 klien mendapatkan layanan rehabilitasi. Sedang 31 orang rawat jalan dan rawat inap sebanyak 20 orang. Kelima puluh satu klien tersebut dirawat di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Klinik Pratama BNNK Pematang Siantar, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Yayasan Rindung dan Yayasan Mercusuar Doa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.